Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya adalah Sunarno, saya adalah Kepala Kompetensi Keahlian, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, selanjutnya ikuti saya. Ada pun struktur organisasi program studi keahlian Teknik Komputer dan Informatika atau Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan adalah Kepala Kompetensi Keahlian oleh Bapak Sunarno, S.Kom, dan untuk administrasi jurusan ada Ibu Sulis Tiani, kemudian untuk Staff Humas atau Koordinator PKL ada Bapak Afami Aqua, dan Kepala Bengkel Bapak Okherunor Isan, serta Toolman oleh Bapak Heru Ferdianto. Untuk siswa TKJ selama 3 tahun, mereka akan difokuskan pada jaringan perkantoran, enterprise dan service provider. Anak-anak belajar menggunakan perangkat jaringan Gisco dan Mikrotik, serta menggunakan Ubiquiti untuk keperluan wireless indoor-outdoor. Selain belajar konfigurasi, anak juga akan belajar mengelola dan troubleshooting jaringan, mempelajari network management system, menggunakan berbagai macam program network management system. Untuk SMK Teknik Komputer dan Jaringan, ada beberapa sertifikasi profesional yang akan diperoleh bila lulus ujian, yakni Mikrotik MTCNA, Gisco CCNA, dan lain sebagainya. Ada pun untuk kerjasama industri, di mana kita juga melakukan MOU dengan industri, antara lain adalah PT Telkom Indonesia, kemudian ada PT Skyline Semesta Bandung. Ini adalah lab kelas industri Skyline Teknik Komputer dan Jaringan, di mana lab ini adalah lab yang distandarisasi berdasarkan standar industri PT Skyline Semesta Bandung. Di sini siswa belajar melakukan konfigurasi menggunakan perangkat jaringan Gisco Router, Mikrotik Router, dan perangkat-perangkat jaringan yang lainnya. Ini adalah laboratorium fiberoptik, merupakan lab yang distandarisasi dengan PT Telkom, yang bekerjasama dengan SMK Net Indonesia dan Telkom PCC sebagai Badan Penyelenggara Sertifikasi. Di sini siswa akan disiapkan menjadi seorang ahli jaringan komputer dengan teknologi fiberoptik. Oke, baiklah itu adalah beberapa fasilitas pembelajaran yang dimiliki oleh teknik komputer dan jaringan. diharapkan siswa yang belajar nanti akan menjadi sepekerja yang ahli di bidang teknologi komputer dan jaringan. Demikian dari saya, Assalamualaikum Wr. Wb.